Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para siswa sekalian selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia Pada pertemuan kali ini, ibu akan membahas materi, mengenal, dan memahami puisi rakyat Puisi rakyat merupakan karya sastra, yaitu bagian dari karya sastra lama Nah, karya sastra yang tergolong ke dalam karya sastra lama adalah Bantun, Karmina, Gurindam, Talibur, Seloka, dan Syair Nah, pada kesempatan ini, ibu akan membahas khusus mengenai Bantun, Gurindam, dan Syair Mengapa hanya ketiga puisi tersebut? Karena Bantun, Gurindam, dan Syair merupakan kompetensi dasar yang kita pelajari pada semester ini di kelas 7 Para siswa sekalian, kita patut bersyukur kepada Allah SWT Karena dianugerahi leluhur yang memiliki kearifan dan diwariskan melalui berbagai puisi rakyat Kita patut bersyukur karena Allah memberikan cipta dan karsa untuk mencipta Nah, Bantun adalah salah satu jenis puisi lama warisan nenek moyang kita Yang kaya muatan nilai moral, agama, dan budi pekerti Melalui Bantun inilah, para leluhur kita mewariskan nilai-nilai luhur Dengan cara yang menghibur, segar, dan indah Nah, pada acara-acara di televisi, kepiawayan membuat Bantun masih menjadi andalan untuk melucu Pada lagu-lagu juga masih ditemukan Bantun Sementara untuk gurindam, syair, dan sastralama yang lain agak kurang lagi didengar Para siswa sekalian, Bantun merupakan karya sastralama turun-temurun dan tidak diketahui nama pengarangnya Bantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara Contoh, bahasa Tagalog, Tonton, bahasa Jawa, Tuntun, bahasa Toba, Pantun Yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, dan bentuk kesantunan Fungsi Pantun di semua daerah dalam hal ini Melayu, Sunda, Jawa, atau daerah lainnya sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur Berikut beberapa pengertian Pantun seperti yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Selanjutnya yang dikemukakan oleh Sultan Takdir Ali Sahbana, Herman Jiwaluyo Kemudian kesimpulan yang dikemukakan oleh para ahli bahwa Pantun adalah karya fiksi yang dibangun melalui berbagai unsur keindahan penyusunan kosa kata Pantun merupakan sastralisan yang dibukukan pertama kali oleh Haji Ibrahim Datuk Kayamuda Riau Seorang sastrawan yang hidup sezaman dengan Raja Ali Haji Ontologi Pantun yang pertama berjudul Perhimpunan Pantun-Pantun Melayu Ada pun ciri-ciri Pantun yaitu terdiri atas 4 baris di setiap baitnya Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata Ada sampiran yang ada di baris pertama dan kedua Ada isi yang terdapat pada baris ketiga dan keempat bersajak A, B, A, B Para siswa sekalian, cermati urayan berikut agar kamu dapat lebih memahami mengenai ciri-ciri Pantun Pantun terdiri atas 4 baris dalam setiap baitnya Setiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata Baris pertama dan kedua adalah sampiran Baris ketiga dan keempat adalah isi Kemudian bersajak A, B, A, B Jenis Pantun dilihat dari isinya terdiri atas Pantun Anak, Muda-Mudi, Nasihat, Jenaka, dan Teka-Teki Berikut contoh Pantun Pantun anak-anak, Burung camar di pinggir kali, Kalinya indah banyak airnya, Jadilah kamu anak yang pandai, nanti pasti banyak temannya Berikut ibu akan membahas gurindam Gurindam merupakan salah satu jenis puisi lama yang berasal dari Tamil, India, dari kata gurindam yang diartikan sebagai perumpamaan Gurindam memiliki isi yang berupa nasihat dengan aturan setiap baitnya terdiri atas 2 baris dan bersajak A, A, B, B, C, C, dan seterusnya Ngarang gurindam yang terkenal yaitu Raja Ali Haji, saudara sepupu Raja Ali yang menjadi Raja Muda di Riau tahun 1844-1857 Gurindam 12 Pasal, Karya Ali Haji, berjudul Gurindam 12 Pengertian gurindam menurut Raja Ali Haji adalah perkataan bersajak akhir pasangannya yang disempurnakan dengan pasangannya menjadi sajak pertama dan kedua Jenis gurindam dilihat dari barisnya terdiri atas 2 yaitu 1, gurindam berangkai merupakan suatu bentuk gurindam yang mempunyai kata yang sama pada setiap baris pertama baitnya 2, gurindam berkait merupakan suatu bentuk gurindam yang bait pertama berkaitan dengan bait selanjutnya dan pada bait seterusnya Berikut ciri-ciri gurindam yaitu terdiri atas 2 baris dalam sebaik Tiap baris memiliki jumlah kata 10-14 kata pada tiap baris bersajak A, A, B, B, dan seterusnya Merupakan satu kesatuan utuh Baris pertama berisi soal masalah atau perjanjian Baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah pada baris pertama Maksud atau isi pada gurindam ada di baris kedua Isi gurindam berupa kata-kata mutiara atau filosofi hidup dan nasihat Selanjutnya, cermati contoh gurindam berikut ini Bait pertama, jika hendak mengenal orang yang baik perangai Lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai Bait kedua, cahari olehmu akan sahabat Orang yang boleh dijadikan obat Para siswa sekalian, berikut ini pembahasan mengenai syair Syair merupakan salah satu puisi rakyat yang berasal dari Persia Dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya agama Islam ke Indonesia Istilah syair berasal dari bahasa Arab yaitu syuur atau syir yang bermakna perasaan menyadari Seiring perkembangannya, syair terus mengalami perubahan dan modifikasi Sehingga tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair dari Arab Melainkan menjadi khas Melayu Salah satu penyair yang memiliki peran besar dalam membentuk syair khas Melayu Ialah Hamzah Fansuri Karyanya seperti syair burung pingai, syair perahu, syair sidang fakir, dan syair dagang Lalu bagaimana ciri-ciri syair? Ciri-ciri syair yaitu setiap baitnya terdiri atas 4 baris Setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata Semua barisnya adalah isi bersajak A, 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 A Bahasa yang digunakan biasanya berbentuk bahasa kiasan Bahasa kiasan adalah perumpamaan atau pengibaratan Jadi apa yang disampaikan bukanlah makna yang sebenarnya Tujuannya adalah untuk memberi rasa keindahan dan penekanan pada pentingnya hal yang akan disampaikan Jenis syair yaitu syair panji Isinya kehidupan di dalam istana Contoh syair kentambunan Syair romantis isinya percintaan Contoh syair bidasari Syair kiasan isinya kisah cinta ikan, burung, bunga, atau buah-buahan Contoh syair burung pungguk Syair sejarah isinya cerita sejarah Contoh syair perang mengkasar Syair agama isinya ajaran agama dan nasihat bijak Contoh syair perahu Contoh syair perahu karya Hamzah Fansuri Inilah gerangan suatu madah mengarangkan syair terlalu indah Membetuli jalan tempat berpindah Disanalah itikat diperbetuli sudah Nilai yang terkandung yaitu berupa nasihat sosial, pendidikan, dan tauhid Dari kendari lalu ke Makassar Dari Makassar terus ke Palu Cukup sekian dulu kita belajar Mem khawatir habis paketmu Para siswa sekalian Demikian pembahasan mengenai Mengenal dan memahami puisi rakyat Mudah-mudahan dapat dipahami Selalu semangat Jaga kesehatan Sampai jumpa pada pembelajaran berikut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!